Yami? Yami? Hmmmm Aha! Oke teman-teman, kita kembali lagi Kita mau langsung aja mulai Proses pembuatan cheesecake-nya Ini udah lama banget ya, aku gak bikin No-Bake Cheesecake, jadi agak sedikit Grogi Ini aku gak punya mixer-mixer, aku rusak guys Bukan mixer chopper Jadi aku mau ini aja Biskuit Mary-nya, pake ini Jadi Pake manual aja ya Oke, jadi ini Biskuit Mary-nya udah halus, aku kasih Sedikit jahe bubuk Biar agak enak teman-teman Rasanya enak loh, kalo dikasih jahe bubuk Enak banget, sorry Tapi jangan terlalu banyak, kalo terlalu banyak malah gak enak Langsung kita masukkan mentega cair Ini aku cairin Kedalam microwave aja Biar gak ribet Oke, kita aduk-aduk dulu Sampai semuanya tercampur Dengan rata Oke, jadi ini sudah tercampur dengan rata Langsung aja kita masukkan ke dalam loyang Ini yang mau kita makan nanti malam Ini jujur aku gak makan hari ini Karena terlalu rich buat aku teman-teman Jadi ini 4 Biar dimakan bertiga Dan ini untuk yang besok Oke Langsung kita taruh sini Gak usah terlalu banyak-banyak ininya Terlalu banyak malah gak enak Oke Kita pake ini Dipresh Teken-teken lagi semuanya Pastikan udah gak ada lubang-lubang ya teman-teman Oke Ini sudah ready Perfect Kita ratain yang bagian ini Tuh Segini aja udah cukup Udah banyak teman-teman Kita press-press Biar compact Pastikan ini padat ya teman-teman Soalnya kalau gak padat Nanti ketika kita potong Jadinya hancur Oke Jadi ini sudah ready Yang kecil juga sudah ready Dan ini harus set Kita masukkan ke dalam kulkas dulu Sambil kita siapin untuk fillingnya ya Oke Jadi sekarang kita mau bikin isiannya Jadi hari ini kita mau pake blueberry aja ya teman-teman Nah Lihat nih blueberry-nya Kita masak pelan-pelan aja Ini blueberry-nya aku bener-bener gak pake apa-apa teman-teman Gak pake gula Gak pake apa-apa Cuman blueberry aja Mami kan mau bikin cake sayang Gimana sih Dia kepo banget Mau ngelihatin Ini maknya mau bikin apa sih Ini kotor semua habis makan Habis ini Eh kakak mana kakak Saya kakak Knock 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 Kakak wake up Go 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 Panjol kakak Kakak Go 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 Kakak Kakak Where are you Kakak Go go knock 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 Go 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 Suruh kakak bangun Go kakak Bangun Biarin aja dia nyari-nyari kakaknya Gak tau Biar Oh balik lagi Gak Knock 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 Belum Belum Knock 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 Dia kalau pagi nih ya Dia bangun duluan Terus aku bilang Kakak mana kakak Go 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 Kakak knock knock Kakak suruh bangun Dia dateng ke kamarnya kakaknya Di knock knock Balik lagi Oke Sambil kita nungguin ini Raidi Dia tau kalau sama emaknya Disuruh kesana Sebentar Mami masak Buat grandpa Ngamuk dia Piyeki teman-teman Orang mau ada tamu Dia sama banget sama kakak Tadi ketika kita gak bikin video Dia fine Ketika kita bikin video Udah Oke Jadi langsung aja yuk Sambil kita nungguin Ini Ready Kita pake api kecil aja Kita mau Untuk blueberry nya Sudah ready Kayak gini aja Teman-teman Yang isian Full isian Aku mau taruh di freezer Biar cepet dingin ya Teman-teman Nah Ini yang full Dengan isi Karena kan ini Nanti layer ya Jadi warnanya itu Agak beda gitu Oke Dan yang ini Untuk yang sausnya Aku taruh sini ya Ini untuk cream cheese nya Ini udah suhu ruang Teman-teman Langsung aja Kita Masukkan ke dalam sini Oke Semuanya masuk ke sini Lanjut kita kasih gula pasir Ini gulanya udah aku halusin ya Teman-teman Next Kita pake kulit jeruk lemon Ini sayangnya Aku lupa kalo kita gak punya Vanilla paste teman-teman Kelupaan banget Jadi kita Skip vanilla paste ya Tapi it's okay Ini aroma dari kulit jeruk lemon Ini juga udah enak banget sih Jadi It's okay Ini aku pake Satu full lemon ya Next Kita kasih air jeruk lemon Biar seger Manis Ada asemnya Aduh seger banget ini Semua aja ya Ini aku hanya pake Paling satu sendok makan Teman-teman Oke Next Kita kasih Cream Wow Lama banget Aku gak pake cream Tuh Ya Lanjut kita mixer Bismillah Aaaah Oke jangan lupa dicobain dulu ya, kira-kira enak atau enggak. Kakak mau try? Bismillahirrohmanirrohim. Is it okay? Yummy? Yummy? Mami cobain now ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yummy? Wow. Oke jadi ini yang terakhir. Ini aku mau masukkan gelatin. Tapi ini gelatinnya aku mau taruh kayak gini. Biar enggak menggumpal ya teman-teman. Campur dulu gini. Oke. Tuh. Biar enggak gumpal. Iya sebentar nak. Kita masukkan pelan-pelan. Jadi halus ya. Bentar. Bersihin dulu. Alhamdulillah. Oke. Jadi adonan ini kita bagi jadi tiga bagian ya teman-teman. Kita pakai mangkuk yang sama. Biar ukurannya juga sama. Oke. Yang ini kita kasih banyak. Jadi warnanya benar-benar pekat ungu. Yang ini kita kasih sedikit aja. Jadi warnanya agak-agak ungu. Tapi enggak yang ungu banget. Oke. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Oke. Jadi ini sudah ready. Warnanya ungu muda. Dan yang di sebelah sini. Kita aduk-aduk lagi. Warnanya perfect. Ungu pekat. Oke. Jadi di sini kita sudah punya tiga warna. Ada putih, ungu muda, dan ungu pekat. Dan kita sekarang ready untuk langsung aja mencetak. Ini yang sisanya. Ini nanti kita mau pakai untuk di atasnya. Untuk apa namanya? Topeng. Itu maksudku. Hah! Oke. Nah. Kita mau masukkan yang warna ungu pekat dulu. Lanjut. Ungu muda. Oke. Next step. Kita kasih yang warna putih bagian atas. Ini satu porsi memang udah pas. Ini memang udah ukurannya satu porsian ya teman-teman. Dan ini porsinya gede. Jadi kalau cheesecake kayak gini gak usah makan terlalu banyak-banyak. Enak. Sampai jumpa. Kita kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati